Badai Dunia Persilatan Jilid 1 Ha Upak Lengg mulai memperlambat lari kodanya Eeei menurut penglihatan kalian kita harus berangkat menuju ke kota Lem Chang terlebih dulu Ataukah ke kota Ho Chiou terlebih dulu tanyanya sambil menoleh Tujuan dari Beng Chu kali ini hanyalah ingin menyelidiki asal-usul dari peristiwa tersebut Beserta para pelakunya menurut pendapat si Yau terbaik ke kota Lem Chang terlebih dulu Ataupun ke kota Ho Chiou terlebih dulu adalah sama saja sahut Yeeui Hock sambil memincingkan matanya Kalau menurut pandangan aku si Elo Oong, Timbrung Oong Toa Kang pula Seperti halnya dengan perkataan dari Yeeuheng mau ke kota Lem Chang atau ke kota Ho Chiou memang sama saja Beberapa orang itu lantas pada mengalihkan pandangannya memandang sekejap ke arah Ong Toa Kang Dalam hati mereka merasa keherasan bagaimana mungkin Ong Toa Kang yang merupakan seorang manusia bebal dan sangat bodoh pada saat ini pun dapat mempunyai pandangan yang begitu jauh terhadap persoalan tersebut Selagi mereka dibuat keheran-heranan Ong Toa Kang sudah melanjutkan kembali kata-katanya Setelah aku si Elo Oong mendengar perkataan dari Liu Cheng Toa Ko yang mengatakan manusia Manusia itu berbicara seorang kaya dan memaki Toa Ko kita dengan kata-kata kotor dalam hatiku lantas Mempunyai perasaan bahwa tidak peduli mau ke kota Lem Chang terlebih dulu ataukah ke kota Ho Chiou terlebih dulu Asalkan bertemu dengan bangsat-bangsat itu akan ku tempeleng mereka dengan beberapa kali tabokan Sehingga bisa membalas kemangkelan dari Liu Peo Oong Ko di samping itu Aku pun ingin kasih sedikit hajaran kepada manusia yang tak tahu diri itu Mendengar perkataan tersebut kontan saja Ya Ui Ho memperlihatkan muka setannya O Min Tohut serunya tak tertahan Kau Elo Oong jangan coba pukul orang terlebih dulu Apakah kau tidak tahu maksud hati dari Beng Chu kita Tidak peduli apa yang sudah mereka ucapkan Yang jelas setiap kali menemui persoalan kasih Elo Oong harus mengalah tiga bagian Nah tidak bisa jadi setiap kali bertemu urusan Kau harus mengalah lima bagian dan jangan sekali-kali mendatangkan kerepotan buat Beng Chu kita Ia pun menirukan nada ucapan dari Ong Toa Kang Chu dikit-dikit Elo Oong Elo Oong hal ini membuat Tong Toa Kang jadi kegelian sehingga tertawa terbahak-bahak Aku pikir pihak lawan begitu bernyali untuk menimbulkan keonaran Tentu mereka telah nerasa punya pegangan sembilan kali sembilan Sedangkan si peluru sakti bintang tujuh pengcing Walaupun berangkat seorang diri ke kota Ho Chiou Aku rasa ia pun tidak bakal menemukan sesuatu Yang memberikan petunjuk kepadanya Ujar Hu Pak Leng perlahan Kemungkinan sekali pada saat ini si peluru sakti bintang tujuh sudah kembali ke kota Lem Chiang Lagi mari kita berangkat dulu ke kota Lem Chiang Kemungkinan sekali kita bakal menemui kabar berita Kalau begitu kita segera berangkat ke kota Lem Chiang Untuk melihat keadaan situasinya terlebih dahulu Sambung Ye Ui Ho dengan cepat Hari itu belum sore hari menjelar Datang Ho Pak Leng sekalian berlima sudah tiba di kota Lem Chiang Setelah masuk ke dalam kota beberapa orang itu lantas meloncat turun dari kudanya dengan berjalan perlahan-lahan Dan mereka sekalian mencari tahu tentang alamat dari Chiang Seng Piau Kiyok Setelah mengetahui jelas letak tempatnya dengan mengikuti jalan besar itu mereka menemukan sebuah lapangan luas dan di tempat kejauhan tampaklah bangunan perusahaan Chiang Seng Piau Kiyok berdiri dengan angkernya Beberapa orang itu berlagak seperti tak terjadi sesuatu urusan mereka melanjutkan perjalanan ke depan Hu Pak Leng berada di paling depan Ye Ui Ho berjaga di sebelah kiri Ong Toa Kang Sewaktu melewati di depan pintu bangunan tersebut dengan kalemnya mereka melirik sekejap Tampaklah suasana di tempat itu tenang-tenang saja di depan pintu duduklah dua orang lelaki yang memakai pakaian ringkas sedang di dalam ruangan duduk Pula beberapa orang jika ditinjau dari sikapnya kelihatan mereka begitu ayem Ye Ui Ho segera maju satu langkah ke depan dan memandang ke arah Hu Pak Leng sambil tertawa Menanti mereka sudah meninggalkan depan kantor perusahaan tersebut Hu Pak Leng baru berbisik Mari kita mencari tempat istirahat terlebih dahulu Beberapa orang itu kembali melewati tujuh delapan belasan pintu toko dan tiba di depan sebuah rumah penginapan yang memakai merek semya Ketika itu pelayan rumah penginapan sudah maju menyambut Ah menjarak dari tempat ini dengan perusahaan Chiet Seng Piau Kiyok sangat dekat sekali Rasanya dari tempat ini kita ada leluasa untuk bergerak Baiklah kita menginap di sini saja pikir Ryok Jim Beng Cu ini di dalam hatinya Setelah berpikir demikian ia pun lantas menyerahkan kuda tunggangan kepada pelayan tersebut Chiang Kwe Sian Seng Rumah Penginapan itu sewaktu menemukan sebuah tongkat besi yang tergantung di atas pelana kuda tak terasa lagi sudah memandang dua tiga kejap ke arahnya Sikapnya yang sangat mencurigakan ini segera berhasil diketahui oleh Ye Ui Hok dengan sikutnya buru-buru ia membentur badan Hu Pak Leng Dan kemudian kepalanya ditoleh ke arah si pemilik rumah penginapan tersebut sambil gumamnya Selama ini aku si tukang ramal melihat nasib dengan sangat cocok Kini baru saja tiba di kota Lemcang Enaknya aku langsung pasang merk untuk berdagang atau tidak? Ah 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 Atau ganti tempat pangkalan yang lain saja Ia merandek sejenak lalu sambungnya kembali Kemungkinan sekali daganganku tidak jelek jika dilihat dari keadaan di sini jelas suatu keuntungan bakal mencari diriku Lebih baik kita buka ongkos keluar terlebih dulu kemudian baru cari keuntungan Hu Pak Leng adalah seorang jago kawakan yang memiliki pengetahuan sangat luas setelah disenggol oleh sikut Ye Ui Hok Mendengar pula ocehan dari si tukang ramal ini dalam hatinya lantas mengerti apa maksud tujuan yang sebenarnya dengan cepat Ia pun menyapu sekejap ke arah si pemilik rumah penginapan itu Sebaliknya ong Toa Kang walaupun merupakan seorang jagoan yang mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan Tetapi dia pun merupakan seorang yang bakal otaknya Ia mengira Ye Ui Hok benar-benar adalah seorang tukang ramal sehingga tak terasa lagi ia sudah tertawa terbahak-bahak Haa, 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 kalau begitu kau boleh secara langsung pasang merah dan mulai cari uang serunya Elo Otoa dari lausan Sam Hyong Po Chow waktu melihat saudaranya mengucapkan kata-kata yang tolol karena takut ia banyak bicara sehingga membuat kesalahan Buru-buru ia menyikut iganya kemudian mengedipkan matanya agar dia suka tutup mulut Malam itu mereka berlima tinggal dalam dua kamar yang berbeda Ho Pak Leng serta Ye Ui Hok dalam sekamar dan lausan Sam Hyong dalam kamar lain Ketika itu Ho Pak Leng sedang bercakap-cakap dengan Ye Ui Hok di dalam kamar mendadak terdengarong Toa Kang yang ada di kamar sebelah Sedang gembar-gembor dengan suara yang sangat keras sekali Bagus, bagus sekali kiranya kalian membuka sebuah rumah penginapan gelap Terus terang aku beritahukan kepada kalian aku si Elo Oong adalah nenek moyang dari pembukaan rumah penginapan gelap Ya tai, kau cepatlah lekas lepas tangan teriak seseorang yang lain dengan nada setengah merengek Hamba datang hendak melayani Toa ya sekalian Mendengar suara tadi Ho Pak Leng segera mengetahui bila Oong Toa Kang sedang mencari keonaran Ye Ui Hok yang lagi duduk di samping bengcunya dengan cepat laksana kilat Segera berkelebat keluar dari dalam kamar Tampaklah Oong Toa Kang berdiri tegak di depan pintu sambil mencengkeram seorang pelayan rumah penginapan air Muka pelayan tersebut sudah berubah jadi pucat pasti bagaikan mayat, keringat mengucur keluar dengan derasnya Lok Oong mengapa kau bergurau dengan orang semacam ini apa yang sudah dia langgar Ayo cepat lepas tangan seru Ye Ui Hok sambil tertawa dan menepuk-nepuk punda Oong Toa Kang Perlahan-lahan Oong Toa Kang menoleh dan memandang wajah Ye Ui Hok belum sempat ia mengusapkan sesuatu Si pelayan rumah penginapan itu dengan nada memohon ampun telah berseru Ye A Ye A, tolonglah aku ampuni aku, harap nyatai ini pun suka mengampuni diriku Ye Ui Hok yang melihat potongan pelayan tersebut tidak menyolok kembali ia menoleh ke arah Oong Toa Kang Saudara yang baik serunya Pandanglah wajahku dan ampunilah dirinya kali ini Sembari berkata diam-diam ia menyalurkan hawa murninya dan menarik tangan Oong Toa Kang ke arah samping Ye Ui Hok kau tidak tahu tetapi aku si Elo Oong mengerti bila mana rumah penginapan ini adalah sebuah rumah penginapan gelap Gemborong Toa Kang kembali E E E E I, E E E I, jangan beribut dulu perkataan semacam ini bagai renana boleh diucapkan secara sembarangan Benar teriak O O G, Toa Kang cemas Dia berdiri, di depan pintu dengan sikap serta gerak gerik yang sangat mencurigakan bila mana bukannya tindakan dari aku si Elo Oong Yang cepat kemungkinan sekali bangsa cilik ini sudah berbuat jahat Hamba datang hanya bertujuan hendak melayani kalian beberapa orang Ye A Ye A Teriak si pelayan dengan ketakutan Tapi baru saja tiba di depan pintu hamba sudah kena ditangkap oleh Ye A Ye A ini Sudah-sudah jangan banyak bicara lagi Ayo cepat pergi potong Ye Ui Hok dengan cepat Pelayan rumah penginapan itu seperti baru saja mendapat loterah dengan kegirangan melarikan diri terbirik-birik Saudara Ong Ujari Ye Ui Hok kemudian sambil menyarat tubuh Ong Toa Kang ke dalam kamar rumah penginapan ini Bukan sebuah rumah penginapan gelap Saudara tidak boleh berbuat sewenang-wenang Sekalipun bukan sebuah rumah penginapan gelap yang jelas tidak bermaksud baik terhadap kita Potong Ong Toa Kang tidak menantisi tukang ramal itu menyelesaikan kata-katanya Perkataan dari Elo Ong memang tidak salah Cuma saja rumah penginapan ini letaknya sangat berdekatan sekali dengan perusahaan Chiet Seng Piao Kio Karena pada hari-hari biasa mereka sudah sering memperoleh kebaikan dari perusahaan Chiet Seng Piao Kio Kini setelah Chiet Seng Piao Kio menemui persoalan besar dan menaruh perhatian yang khusus terhadap orang-orang yang pergi datang Si pemilik rumah penginapan ini tentunya secara diam-diam sudah mewakili dirinya untuk melakukan tugas ini Hal ini merupakan suatu persoalan yang biasa sekali Apanya yang biasa, tidak biasa kembali Ong Toa Kang berteriak keras Jangan dikata rumah penginapan sarang burung semacam ini Bila mana aku si Elo Ong merasa tidak gembira sekalipun tujuh bintang atau delapan bintang pun akan aku hancur lumurkan jadi remuk Ketika itulah Hopak Leng sudah berjalan keluar dari dalam kamar Saudara Ong Tempo dulu Iheng pernah memberi pesan apa saja kepadamu mengapakah sedikit pun tidak punya kesabaran lain kali Janganlah sekali lagi kau bertindak terlalu gegabah serunya Baik mulai besok aku si Elo Ong tentu akan tutup mulut rapat-rapat Eh malam ini kalian harus beristirahat besok pagi masih harus melakukan pekerjaan penting Malam itu kentongan ketiga baru saja lewat kentongan keempat Belum sampai suasana di dalam kota Lem Chang amat sunyi sekali sepi hening dan terasa sangat menyeramkan Mendadak di tengah kesunyian yang mencekam di sekeliling tempat itu berkumandang datang suara dipukulnya gemberngan dengan amat gencar dan ramai Sehingga bergema memenuhi angkasa mengikuti datangnya tiupan angin malam Suara dipukulnya gemberngan dengan sangat gencar tersebut seketika itu juga mengejutkan semua penduduk rumah anjing bergonggong Tiada hentinya diikuti suara tangisan bocah dan teriakan kaget kaum wanita keadaannya sangat kacau sekali Dengan ketajaman pendengaran dari Ho Pak Leng beberapa orang sewaktu gemberngan pertama berbunyi tadi mereka sudah dibuat terbangun dari pulasnya Ketika itulah di luar pintu kembali berkumandang datang suara ringkikan serta derapan kaki kuda yang sangat ramai gaduh Ho Pak Leng melirik sekejap ke arah Ye Uiho baru saja ia hendak mengucapkan sesuatu Ong Toa Kang yang ada di kamar sebelah sudah megembor dengan suara yang sangat keras Magria mungkin Lem Chang hendak terbalik di tengah malam begini juga gaduhnya luar biasa biar Aku si Elo Ong pergi menengok sebentar Tidak bisa jadi jangan membiarkan dia orang pergi seru Ye Uiho dengan cepat Ho Pak Leng tetap membungkam tubuhnya dengan kecepatan laksana sambaran kilat sudah tiba di sisi pintu Membuka pintu kamar njotkan kaki dan melayang ke depan kamar lausan Sam Hyong Waktu itu Ong Toa Kang sedang melangkah keluar dari dalam kamar dengan cepat Ho Pak Leng menarik tangannya dan mencegah niat selanjutnya dari orang itu Kau jangan terlalu ribut tegurnya dengan cepat saat di tempat luaran sedang kacau Malau tidak karuan dan tidak tahu peristiwa apa yang sudah terjadi Kalian bertiga tetap tinggal dalam kamar biarlah aku serta Ye Uiho pergi menengok sejenak Kalau begitu biarlah aku si Elo Ong menemani Beng Cu Jangan kota Lem Chang merupakan ibu kota dari Kersidenan Ki yang siye Hal ini tidak dapat dibandingkan dengan kota kecil atau dusun di atas gunung Kau tidak boleh cari ribut berbicara sampai di situ dengan wajah yang keren sambungnya lebih lanjut Setelah kami pergi dari sini kau jangan semelarangan pergi dari sini sehingga tidak sampai mendatangkan berbagai kerepotan Ong Toa Kang benar-benar tak berani banyak berbicara lagi setelah memandang sekejap ke arah Ho Pak Leng dengan hati murung ia duduk di dalam kamar Setelah melihat lelaki itu dapat dikuasai Ho Pak Leng baru berjalan keluar dari kamar dan menggapai ke arah Ye Uiho Mereka berdua bersama-sama melompat keluar dan siap-siap naik ke atas atap Tetapi ketika itulah mereka sudah menemukan cahaya merah yang memenuhi angkasa diiringi suara gaduh yang memekikan telinga Mereka berdua segera saling bertukar pandangan sejenak sedikit Pundaknya bergerak laksana anak panah yang terlepas dari busur segera meloncat naik ke atas atap dan melayang menuju ke arah sebelah selatan Di mana api berkobar-kobar menembus angkasa bayangan manusia berkelebat lewat tiada hentinya dalam keadaan panik Beng Cu Ujari Ye Uiho kemudian setelah melihat kejadian tersebut menurut penglihatan Cai He di kota ini Tentu sudah terjadi suatu kekacauan bila mana cuma kebakaran saja Tidak mungkin tentara kerajaan bisa bersikap demikian tegang dan seriusnya Eh sedikit pun tidak salah sahut Hu Pak Leng sambil mengangguk Mari kita pergi memeriksa sebentar tetapi kita harus berhati-hati Jangan sampai memperlihatkan keadaan asal-usulnya sendiri Ye Uiho tidak menjawab ia cuma mengangguk saja Menanti Hu Pak Leng dengan mengandalkan ilmu meringankan Tubuhnya sudah berkelebat menuju ke arah sebelah selatan Dengan tidak ragu-ragu lagi ia pun menggerakkan badannya mengejar dari belakang Seng Beng Cu-nya Beberapa saat lamanya mereka berdua berkelebat di atas atap rumah Kurang lebih seperminum teh jaraknya dengan kobaran api Sudah tidak begitu jauh lagi mereka berdua segera bersembunyi di atas sebuah tembok bangunan yang sangat besar untuk memandang ke arah tempat kejadian itu Saat ini api sedang berkobar dengan dasyatnya api menjilat-jilat keempat penjuru laksana ular-ular api yang sedang menari-nari Dengan meminjam sinar jilatan api itulah Hu Pak Leng dapat melihat jelas bila tempat tersebut sebenarnya bukan lain adalah penjara pusat dari kota Lemcang Api berkobar di empat penjuru tentara kerajaan dengan pakaian perang lengkap berlari di tengah jalan Sedang para penduduk di sekeliling tempat itu dengan perasaan kaget dan ketakutan berlari ke empat penjuru mencari pelindungan Setelah melihat kejadian itu mendadak Yeui Hock buka suara dan berbisik Bang Cu apakah kau dapat melihat sedikit keterangan dari kejadian ini? Menurut penglihatanku dari dalam penjara tentu sudah terlepas para buronan-buronan penting Selagi ia berbicara sampai di situ suasana di bawah sana sudah semakin gaduh lagi terdengar Di antara rombongan tentara kerajaan itu ada orang yang mulai menuding ke arah tempat persembunyian mereka berdua sambil tertawa-tawa Ah ah ah, orangnya ada rumah Suasana kembali menjadi sangat ramai dan kacau balau diiringi suara teriakan yang sangat ramai lepaskan anak panah Hu Pak Leng serta Yeui Hock adalah jago-jago kawakan yang sudah sering sekali melakukan perjalanan di dalam dunia kangung Karena itu setiap menghadapi urusan sama sekali tidak jadi gugup tenang terlatih dan tidak menunjukkan reaksi apa Walaupun di bawah rumah bangunan itu kedengaran suara teriakan orang-orang itu untuk melepaskan anak panah Tetapi mereka berdua masih tetap berdiam di tempat persembunyiannya tanpa bergerak Yeui Hock mulai menyapu keadaan di sekeliling tempat persembunyiannya sewaktu dirasanya tempat itu sangat rapat dan tersembunyi Tidak mungkin bisa ditemukan lantas dengan ragu-ragu bisiknya kepada Hu Pak Leng Bang Cu apakah tempat kita benar-benar terlihat oleh mereka? Aku rasa tidak mungkin cuma saja sekalipun berhasil diketahui mereka Aku rasa orang-orang itu belum tentu bisa berhasil mengepung dan menangkap kita Ketika mereka baru bercakap-cakap sampai di sana suara meluncur Anak-anak panah sudah berdasiran memenuhi angkasa laksana hujan deras dengan gencarnya meluncur ke atas bangunan rumah itu Kiranya serangan anak panah yang sangat gencar tersebut sama sekali bukan ditujukan ke arah mereka Sebaliknya meluncur bagaikan curahan hujan deras ke arah sisi sebelah kanan dari tembok bangunan itu Dalam hati mereka berdua lantas mengerti apa yang sudah terjadi tak terasa lagi mereka sudah saling bertukar pandangan Pada saat yang bersamaan mendadak terdengar suara gaduh kembali berkumandang datang suara beradunya besi bergerencingan memekikan telinga Jangan sampai tawanan itu lepas cepat pasang tangga Kembali tentara-tentara kerajaan di bawah berteriak-teriak keras Sedikit pun tidak salah ada berpuluh-puluh orang tentara kerajaan sambil membawa tangga yang panjang berlari mendatang dan dipasangkan di atas tembok Suasana amat kacau dan ribut Wah ah ah ada benda ini sungguh membencikan sekali seruhu pak leng segera Jangan biarkan mereka berhasil naik kemari Jikalau kita sampai kena dilihat mereka maka sekalipun hendak membantah bakal susah Ayo kita segera meninggalkan tempat ini Sembari berkata dengan merendahkan badannya ia lantas meluncur ke depan Hanya di dalam sekali loncatan saja Liok Lim Beng Cu ini sudah berhasil mencapai jarak sejauh satu kaki Ye Ui Ho sudah tentu tidak ingin berdiam seorang di sana Ia pun mengejutkan badannya mengikuti dari belakang tubuh hupak leng Baru saja mereka berdua meloncat sejauh tiga lima kaki dari arah belakang kembali terdengar suara teriakan-teriakan gaduh Ah 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 Orangnya sudah pergi Orangnya sudah pergi Cepat tangkap Cepat tangkap Hupak leng dengan cepat menoleh ke arah belakang sedikit pun tidak salah Tampaknya dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya sedang berlari menuju ke arah depan Sedang tentara-tentara di bawah atap rumah berteriak-teriak gaduh Karena mereka berdua menggerakkan badannya itulah bayangan tubuh mereka kena disoroti oleh cahaya kobaran api Dan berkelebat di atas permukaan tanah Ketika itu para tentara kerajaan yang melihat dua sosok bayangan manusia kembali melarikan diri ke arah yang lain sekali lagi pada berteriak-teriak keras Ah 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 di sini pun ada orang cepat naikkan tangga Bang cu kali ini jejak kita sudah ketahuan oleh mereka Ayo cepat pergi seru Yuiho cepat setelah mendengar suara teriakan itu Ayo kita buru-buru meninggalkan tempat ini sehingga tidak sampai bentrok dengan mereka-mereka itu Hupak leng sambil tersenyum mengangguk tanpa mengucapkan kata-kata lagi Mereka berdua bersama-sama meloncat pergi Di dalam waktu yang amat singkat di sebelah bawah sana kembali kedatangan beratus-ratus orang tentara kerajaan Dan di tangan mereka pada membawa sebuah tongkat bambu yang sangat panjang dengan di atas ujung tongkat bambu itu terikat sebuah lentera yang memancarkan cahaya terang Sebentar saja suasana di sekitar sana sudah dibuat terang-benderang dan bermandikan cahaya lentera Yuiho segera menepuk lempengan besi serta gemerangan tembaga Bagaimana kalau aku bukakah satu jalan buat bang cu tanyanya Tidak perlu cegah Hupak leng sambil menarik tangan kanannya ke belakang Kedatangan kita kali ini bukan mencari keonaran maupun kemenangan apalagi berkebrak dengan tentara kerajaan pun buat kita tiada harganya Sembari berkata ia melepaskan kembali genggaman lalu sambil tertawa sambungnya Di tempat yang demikian luasnya mengapa harus berjalan menggunakan arah sebelah sana Buat apa harus repot-repot dan bersusah payah mencari ribut-ribut dengan manusia yang tiada berharga buat kita itu Mendengar romongan seng bengcunya Yuiho lantas menarik kembali gemerangan serta lempengan besinya Dengan mengikuti dari belakang Hupak leng mereka berdua menjelas ke tengah udara Lalu melayang ke arah balik guungan rumah Saat itu di atas genting sudah ada beberapa orang petugas hukum dari pemerintah yang berkepandayan tinggi telah meloncat naik ke atas Tampaklah bayangan manusia berkelebat tiada hentinya hanya di dalam sekejap metu sudah ada 3-50 orang yang mengurung di sekeliling atap bangunan tersebut Ilmu meringankan tubuh dari Hupak leng serta Yuiho sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan Sudah tentu tak mungkin mereka berhasil kecandak oleh beberapa orang petugas hukum yang berkepandayan Tidak seberapa itu hanya di dalam waktu yang amar singkat mereka sudah ketinggalan sangat jauh sekali Di tengah jalan kota tentara berkuda bersimpang siur tidak hentinya mereka berdua sudah tentu tidak ingin mencari banyak kerepotan buat diri sendiri Oleh sebab itu masing-masing orang dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya sendiri-sendiri dengan Hupak leng di sebelah depan Dan Yuiho di sebelah belakang laksana dua gulung asap ringan hanya di dalam sekejap saja berkelebat lenyap dari pandangan Kurang lebih seperminum teh kemudian mereka telah tiba di atas atap rumah penginapan Semtai kembali di dalam loncatan kedua orang itu sudah tiba di atas permukaan tanah Waktu itu para tetamu di dalam rumah penginapan itu sudah dibuat terkejut sehingga tersadar dari pulasnya kamar-kamar Di empat penjuru sudah menyulut lampu sehingga suasana terang-benderang Untung saja kepandain ilmu meringankan tubuh dari kedua orang itu sudah berhasil mencapai pada puncak kesempurnaan sehingga tidak sampai diketahui oleh mereka Hupak leng berdua langsung menuju ke dalam kamar lausan Sam Hyong Tidak menanti mereka bertanya Hupak leng sudah berkata sendiri Penjara kota Lem Chang sudah dibakar orang kemudian dengan menggunakan siasat memancing harimau turun gunung Orang-orang itu berhasil menolong bulonan dari dalam penjara tersebut Bagaimanakah sebenarnya peristiwa yang telah terjadi besok pagi kita pasti akan dengar orang yang bercerita Apakah Beng Cu sudah pergi sendiri ke dalam penjara kota Lem Chang tanya Po Chao Si Lo O To A Dari Sam Hyong Kita berdua bersembunyi di atas wuungan rumah yang berhadap-hadapan dengan penjara oleh karena itu dapat melihat sangat jelas sekali Entah Beng Cu dapat melihat jejak apa tanya Ong To A Keng Walaupun tidak berhasil menemukan suatu jejak yang mencurigakan tetapi aku melihat ilmu meringankan tubuh dari kedua orang itu bukan termasuk jagoan biasa Beng Cu sudah bertemu dengan manusia macam apa tanya Po Chao lagi Wajah dari orang itu kami tak berhasil melihat jelas sambung Ye U I Ho dari samping Cuma saja kepandaian silatnya tidak lemah Kalau memang sudah berhasil menemukan mengapa tidak sekalian dikejar teriak Ong To A Keng dengan sangat cemas Hehehe bila mana aku si Elo Ong yang ikut Beng Cu pergi Urusan sudah beres Tempat persembunyian dari kedua orang itu cuma terpaut sebuah dinding penghalang saja dengan tempat persembunyianku dengan Beng Cu Karena tempat persembunyiannya kena diketahui oleh tentara kerajaan sehingga tak bisa ditempati lagi mereka baru melarikan diri Jika ditingjau dari keregerakan tubuh mereka agaknya kedua orang itu adalah seorang jagoan lihai dari dunia Kang Ong Cuma saja di dalam keadaan seperti itu pertama kita tidak berhasil melihat keadaan tersebut dengan jelas Kedua tidak ingin banyak urusan dan menjadi petugas pemerintah buat apa harus bersusah payah pergi mengejar dan menangkap mereka Eh benar kalau begitu kita tunggu saja sampai besok baru dibicarakan kembali Kota Lem Chang sudah kehilangan orang hukuman Rumah pun kena terbakar sehingga membuat keadaan jadi sangat parah dan menegangkan ujar Hu Pak Leng Selama beberapa hari mendatang penjagaan terhadap orang-orang asing yang ada di dalam kota Lem Chang tentu semakin diperketat menurut penglihatanku selama dua hari Jangan terlalu sering berkeliaran di tempat luaran sehingga tidak sampai mendatangkan kerepotan-kerepotan yang tidak diinginkan Kalau begitu bagaimana kalau besok kita meninggalkan tempat ini saja usul Pou Chow Urusan untuk besok pagi kita bicarakan besok saja ini hari kita harus beristirahat secukupnya Keesokan harinya seluruh kota Lem Chang penuh dengan tentara kerajaan yang bersimpang siur dan melakukan penjagaan-penjagaan ketat di empat penjuru kota Hu Pak Leng sekalian setelah bangun dari tidur sewaktu sarapan pagi lantas mencari keterangan dari mulut si pelayan rumah penginapan tentang peristiwa yang telah terjadi kemarin malam Kalian beberapa orang berasal dari mana tanya pelayan itu setengah berbisik Kita dari Holem Bila dibicarakan kemungkinan sekali kalian tidak tahu tetapi mungkin juga kalian tahu Ujar si pelayan itu kembali Setelah merandek beberapa lama kembali sambungnya Di keresidenan Kiang Sies ini ada seorang perampok kenamaan yang pentolannya bernama Eie, eee, eee, sepertinya memakai cambuk baja Cambuk baja piau terbang Pokoknya nama orang itu sangat menyeramkan sekali sampai bocah cilik yang mendengar disebutnya Nama itu pun jadi ketakutan setengah mati Entah seberapa banyak kejadian yang dilakukan olehnya Terakhir toa Eloaya pembesar yang terdahulu mengundang beberapa orang pendekar kenamaan Dan berhasil menangkap dia untuk dijebloskan ke dalam penjara Kematian katanya hendak dipenggal kepalanya tetapi entah secara bagaimana kemarin malam ternyata sudah kedatangan segerombolan manusia yang membongkar penjara menolong orang hukuman tersebut bahkan sekalian membunuh orang dan membakar rumah kedengarannya mereka pun sudah melepaskan beberapa orang hukuman lainnya pula wa'ah. Wa'ah sungguh luar biasa sekali nyali mereka benar-benar sangat besar. Ketika beberapa orang sedang bercakap-cakap mendadak terlihat kembali seorang pelayan rumah penginapan berlari masuk ke dalam. Hekoan beberapa orang YAYA dari perusahaan Chiet Seng Piau Kiok diseberang sana mengirim orang datang hendak mengunjungi YAYA sekalian. Ketika Hupak Leng mendengar perkataan tersebut lantas mendongakan kepalanya. Terlihatlah empat orang lelaki kasar berusia pertengahan dengan memakai jubah panjang berjalan mendekat salah seorang yang usianya rada lebih tuaan dan berjalan di paling depan membawa secarik surat kartu nama. Diam-diam YAYA menjauh bilujung baju Hupak Leng. Orang yang membawa kotak berisi kartu nama tadi berjalan dua langkah lebih cepat ke arah depan. Tolong tanya di antara kalian siapakah yang bernama Hupeng Chu Liok Lim Beng Chu dari seluruh kolong langit pada saat ini, tanyanya. Kawan-kawan berempat berasal dari aliran sana dan mencari Hupeng Chu ada keperluan apa? Tanya YAYA tetap duduk pada tempat semula. Kami adalah anak buah si peluru sakti tujuh bintang Peng Piau Chu dari perusahaan Chiat Seng Piau Kio. Kita menerima perintah dari Piau Chu untuk menyampaikan kartu nama. Sebetulnya kami ada urusan hanya lewat di tempat ini saja karena tidak kenal dengan Peng Piau Chu. Kalian oleh sebab itu belum pergi menyambangi dirinya kata YAYA sambil tertawa. Sekarang bagaimana dialah yang datang kemari untuk menyambangi kami waah sungguh Piau Chu kalian? Terlalu banyak adat. Ia merandek sejenak akhirnya sambungnya kembali. Baiklah harap surat kartu nama itu ditinggalkan di sini dan biar Beng Chu kami melihatnya lebih dulu. Orang itu segera mengangkat nampannya jauh melebih kepala setelah memberi hormat kemudian baru maju dua langkah ke depan mengangsurkan nampan tersebut ke depan. Ye Ui Ho menerima datangnya nampan itu membuka seng kotak dan mengambil keluar sebuah kartu merah yang besar dan langsung diserahkah ke tangan Ho Pak Leng. Selama ini Ho Pak Leng berdiam diri terus begitu menerima kartu merah tadi dengan cepat ia membuka sampulnya dan membaca isinya. Dipersembahkan untuk Klok Lim Beng Chu dari seluruh kolong langit Ho Pak Leng. Mendengar kedatangan saudara di kota lancang Chai Hei merasa tertarik dan kagum atas kepandayan silat saudara yang amat sempurna semangat jantan yang bergelora serta pujian dari kawan-kawan Bu Lim. Karena itu sengaja Chai Hei sediakan sedikit perjamuan mengharapkan kedatangan dari saudara untuk menghadirinya. Tertanda. Perusahaan Ciat Piao Kiok dikeresi dengan Kiang Sye Kota Lem Chang Pengcing. Setelah dibacanya sejenak Ho Pak Leng lantas menyerahkan kartu merah tadi ke tangan Ye Ui Hok kepada lelaki yang membawa datang kartu tadi ujarnya dengan ramah. Tolong kalian berempat suka menyampaikan kepada majikan kalian katakan saja Ho Pak Leng menerima surat undangan tersebut dan sebentar lagi kami akan pergi mengunjungi dirinya. Ho Bang Chu kau terlalu sungkan-sungkan kata orang itu dengan sangat hormat Piao Chu kami berulang kali memberi pesan wanita yang mengatakan Ho Bang Chu sukar sekali datang mengunjungi tempat ini maka dari itu Piao Chu kami akan datang kemari sendiri untuk menyambut kedatangan Bang Chu. Wah ah ah kalau begitu aku orang si Ho jadi tidak enak rasanya baiklah biar aku orang terima undangan. Ini. Setelah berhenti sejenak sambungnya kembali. Sudah merepotkan kalian beberapa orang bagaimana kalau minum dua cawan arak terlebih dulu. Keempat orang itu mengucapkan terima kasihnya berulang kali dengan sangat hormat mereka lantas mengundurkan diri dari sana. Sejak dulu kala belum ada suatu perjamuan yang benar-benar baik maksudnya kata Yui Ho setelah beberapa orang itu lenyap dari pandangan nanti kita harus selalu waspadat terhadap maksud jelek orang lain. Kalian boleh berlega hati seluruhnya serahkan saja kepadaku si eloong biar aku yang bersiap sedia timbrungong toakeng dengan suara keras. Kurang lebih satu jam kemudian si pemilik rumah penginapan itu kembali datang melapor bahwa si peluru sakti tujuh bintang pengcing mohon bertemu. Hupak Leng dengan mengajak Yui Ho lantas bangun dan berjalan keluar dari rumah penginapan itu untuk menyambut kedatangannya. Terlihat si peluru sakti tujuh bintang ternyata adalah seorang lelaki yang baru berusia 50 tahunan wajahnya sangat angker sekali. Di belakangnya mengikuti enam orang pegawal perusahaan Piau Kiyoknya. Si peluru sakti tujuh bintang mengawasi dahulu ke arah Hupak Leng berdua kemudian baru ujarnya. Karena aku orang Sipeng tidak mengetahui akan kunjungan dari saudara sehingga terlambat datang menyambut. Ah 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 terima kasih tidak menanti menyelesaikan kata-katanya Hupak Leng sudah memotong. Ye ah ah maupun aku adalah orang-orang buling buat apa harus menggunakan banyak adat. Di dalam rumah gubuk kami sudah disediakan air erak bagaimana kalau saudara sekalian suka mengunjungi tempat kami? Kita baru saja bertemu muka untuk pertama kali semisalnya mengganggu. Ha a 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 a. Mengapa saudara demikian sungkan? Bukankah jika saudara bersikap begitu malah sudah memandang asing diriku potong pengcing sambil tertawa terbahak-bahak dan menarik tangan Hupak Leng untuk diajak berangkat. Mari, mari kita harus meneguk tiga cawan arak. Terlebih dulu. Jika saudara memang menaruh perhatian kepada cahaya baiklah terpaksa aku orang harus mengganggu ketenangan saudara katahu Pak Leng sambil terpaksa tertawa. Perlahan-lahan si peluru sakti tujuh bintang pengcing menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Masih ada beberapa orang kawan saudara sekalian suka ikut untuk mengunjungi rumah kami katanya. Mendengar perkataan tersebut terpaksa Hu Pak Leng putar badan dan menyuruh Seng pelayan untuk mengundang kawan-kawan lainnya. Tidak selang beberapa lama lausan Sam Hiong dengan renung gembol senjata sudah berjalan keluar. Hu Pak Leng lantas memperkenalkan mereka dengan si Piao Chu dari perusahaan Chiet Seng Piao. Kio tersebut. Hiyaa, haaa, kiranya lausan Sam Hiong yang namanya sudah terkenal di seluruh kolong langit selamat berjumpa serusi peluru sakti tujuh bintang pengcing sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa orang saling mengucapkan beberapa patah kata merendah saat itulah muncul dua orang lelaki yang melaporkan bila kuda sudah dipersiapkan. Bila mana saudara-saudara sekalian tidak ada tugas yang lain di depan pintu sudah tersedia kuda bagaimana kalau kita segera berangkat kata si peluru sakti tujuh bintang. Perlahan-lahan Hu Pak Leng mengangguk. Jarak dari tempat ini dengan kantor saudara sangat dekat sekali buat apa kita gunakan kuda bagaimana kalau kita berjalan kaki saja ujarnya. Bagus sekali aku orang si pengturut perintah. Selesai berkata ia lantas menggandeng tangan Hu Pak Leng dan berjalan keluar pintu sedang sisanya lantas mengikuti dari belakang kedua orang itu. Sesampainya di depan pintu kembali pengcing mengulapkan tangannya mengundurkan para pembantunya lalu sambil berdampingan dengan Hu Pak Leng mereka berangkat menuju ke perusahaan Chiet Seng Piao Kliok. Keadaan diri perusahaan Chiet Seng Piao Kliok pada saat ini lain dan jauh berbeda dengan keadaan pada kemarin hari sewaktu Hu Pak Leng sekalian mendatangi kota Lemkeng. Saat ini pintu bangunan terbentang lebar-lebar di depan pintu berderilah berjajar enam orang lelaki kasar yang menceka golok baja di tangan keadaannya sangat gagah dan angker sekali. Pengcing langsung membawa Hu Pak Leng sekalian masuk ke dalam ruangan keempat di mana sudah diatur empat buah meja perjamuan diam-diam dalam hati lantas berpikir. Jika dilihat orang yang hadir pada saat ini tidak begitu banyak mengapa mereka menyediakan empat buah meja perjamuan? Tetapi sebagai Liok Lim Beng Cu dari seluruh kolong langit pada saat ini tentu ia merasa tidak leluasa untuk bertanya terpaksa ia menyimpan rasa keheranan tersebut di dalam hatinya. Setelah sip peluru sakti tujuh bintang mengambil tempat duduk maka para tetamu lainnya pun saling mencari tempat duduknya sendiri. Setelah harak berputar tiga kali mendadak sip peluru sakti tujuh bintang berseru. Beberapa buah meja yang masih kosong ini tidak baik untuk dikosongkan terus coba mereka pun diundang untuk bersama-sama bersantap sehingga orang-orang itu dapat melihat kegagahan dari Liok Lim Beng Cu. Orang yang berdiri di belakang pengcing lantas mengia dan putar badan berjalan masuk ke dalam. Tidak salah beberapa saat kemudian dari sebelah depan pintu terdengarlah suara langkah manusia yang sangat ramai sekali. Hupak Leng segera mendongakan kepalanya tetapi sebentar kemudian hatinya sudah tergetar sangat keras. Dari mana datangnya orang ini apa maksud yang sebenarnya dari pengcing pikirnya dalam hati? Kiranya orang yang baru saja berjalan masuk semuanya adalah kakek-kakek tua, kaum wanita yang wajahnya masih dibahasi air metu beserta bocah-bocah cilik yang tak tahu urusan. Di samping itu terdapat pula 8-9 orang lelaki berusia pertengahan yang berjalan dengan bincang. Sesudah orang-orang itu masuk ke dalam ruangan dan pengcing mempersilahkan mereka untuk mengambil tempat duduk di ketiga buah meja perjamuan yang kosong. Dia baru memenuhi cawan Hupak Leng serta cawan sendiri. Sambil mengangkat cawan araknya sendiri ke atas ujarnya mendadak kepada diri Hupak Leng. Cai Hatem Chang Chiyetseng Piao Kiok Pengcing ada suatu urusan yang hendak ditanyakan kepada diri Beng Cu aku akan teguk dulu secawan arak ini bila mana Beng Cu suka memberi muka kepada kami silahkan kau pun menghabiskan arak di dalam cawan tersebut. Selesai berkata ia lantas menarik habis arak yang ada di dalam cawannya sendiri. Entah Piao Chu ada urusan apa asalkan aku orang si Hu mengetahui tentu akan ku jelaskan seluruhnya sahut Hupak Leng rada ragu-ragu. Perkataan dari Hu Beng Cu ini benar-benar membuat cahaya merasa sangat berterima kasih. Aku pengcing adalah seorang budak silat yang kasar dan selamanya paling suka bicara belak-belakan kata pengcing sambil bangun berdiri dan menjura. Ada perkataan silahkan kau jelaskan. Perlahan-lahan si peluru sakti tujuh bintang pengcing menoleh ke arah tua muda laki perempuan yang berada di ketiga buah meja perjamuan itu kemudian sambil memandang ke arah mereka katanya. Mereka semua adalah anak keluarga dari kawan-kawan yang mencari makan dengan jalan mengawal barang dari perusahaan kami ini hari aku pengcing di hadapan mereka semua aku menanyakan satu urusan kepada diri Hu Beng Cu. Hu Beng Cu adalah seorang manusia yang sangat cerdik sewaktu melihat keadaan dari lelaki perempuan, tua muda serta beberapa orang lelaki yang terpotong lengannya patah kakinya tadi di dalam hati sudah bisa menduga tujuh bagian apa yang sudah terjadi tak terasa lagi alisnya dikerutkan. Akhirnya ia mengangkat cawannya dan meneguk isinya hingga ludas. Pengheng kau ada perkataan apa silahkan ucapkan saja Chai Hai tentu akan pentang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan perkataanmu itu sahutnya. Agaknya pengcing sama sekali tidak menduga kalau nada ucapan dari Hu Pak Leng sebagai Liok Lim Beng Cu dari seluruh kolong langit bisa begitu sopan dan halus dalam hati. Ia merasa rada terperanjat sehingga untuk beberapa saat lamanya berdiri tertegun dan tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mendadak terdengarlah seorang kakek tua dengan suara yang amat sedih sudah memaki kalang kabut dengan suara yang keras. Apa Beng Cu? Beng Cu Bangsat Tempo dulu sewaktu di kalangan Lok Lim belum terpilih seorang Beng Cu Puteraku masih bisa hidup di dunia dengan tenang dan tenteram walaupun keadaan di dalam dunia Kang Ou sangat berbahaya tetapi masih ada peraturan suka nyawa tak mau uang mau uang tak suka nyawa sejak setelah muncul kau Beng Cu Bau Beng Cu Bangsat. Bukan saja tidak berhasil mententeramkan kekacauan di dalam dunia Kang Ou bahkan mengubahnya jadi semakin berbahaya semakin telengas dan semakin kejam puteraku itu sudah mengikuti pengcing Piao Tau dari perusahaan Ciet Seng Piao Kiok selama 3. Belas tahun lamanya selama ini belum pernah menemui suatu kejadian apapun entah dia sudah mengikat dendam sakit hati apa dengan kau mengapa kau orang sudah menghajar mati dirinya di bawah kempelangan tongkat besimu. Walaupun dalam hati Ho Pak Leng merasa sangat sedih sekali tetapi di luaran ia masih mempertahankan suatu senyuman yang sangat ramah. Hutang nyawa bayar nyawa hutang uang dibayar uang dalam mana orang itu tanpa sebab sudah melukai puteramu sudah seharusnya elo oti yang memaki dirinya sampai puas jawabnya perlahan. Kau Beng Cu terdengar suara seorang perempuan yang halus kembali berkumandang datang. Suara itu bukanlah seorang dari kalangan Liu Klin dia pun bukan seorang pengawal barang tetapi cuma pernah belajar sedikit ilmu silat saja. Selama ini dia orang belum pernah menggunakan ilmu silatnya untuk melukai orang entah dimanakah dia pernah berbuat dosa dengan kau Hau Beng Cu sehinggakah sudah turun tangan membacok mati dirinya melemparkan mayatnya di tengah hutan dan kepalanya kau penggal untuk ditaruhkan di depan ruangan rumah kami. Hu Pak Leng yang mendengar perkataan tersebut hatinya kini merasa terharu seluruh tubuhnya gemetar sangat keras tetapi sebentar kemudian ia sudah berhasil menenangkan hatinya kembali. Entah siapakah nama suamimu itu tanyanya sambil tersenyum. Perempuan itu kurang lebih berusia 30-45 tahunan wajahnya sangat cantik sekali. Suamiku Sitan bernama Heng Yeu sebut perempuan itu sambil menahan isak tangisnya. Lalu sudah berapa lama Tan Heng kena dibunuh jaraknya dengan ini hari sudah berapa lama? Sewaktu suamiku dibunuh jaraknya dengan ini hari tidak sampai setengah bulan lamanya dan sekarang jenasahnya masih ada di rumah belum dikuburkan. Perlahan-lahan Hu Pak Leng bangun berdiri lalu menjurah keempat penjuru pada ujung bibirnya masih tersungging satu senyuman setelah menyapu sekejap ke seluruh ruangan ujarnya lantang. Aku rasa orang yang hadir pada saat ini semuanya ada urusan yang hendak disampaikan kepada Mu Chai Hei hormati kalian yang suka berbicara dengan tulus hati dan bersungguh-sungguh sekalipun hendak memaki diriku dengan beberapa patah kata pun tiada ada halangan. Baru saja ia berbicara sampai di situ mendadak terdengarlah suara langkah manusia yang sangat ramai kembali berkumandang masuk ke dalam ruangan. Ketika ia mendongakan kepalanya tampaklah dua orang lelaki kasar dengan mengawal seorang perempuan berusia pertengahan yang seluruh tubuhnya memakai baju berwarna putih hanya di dalam sekejap saja sudah tiba di depan pintu ruangan. Gerakan dari ketiga orang itu sangat cepat sekali hanya di dalam sekali pandangan saja semua orang dapat merasakan bila mereka memiliki kepandaian silat yang amat tinggi. Agaknya si peluru sakti tujuh bintang pengcing sama sekali tidak kenal dengan ketiga orang tetamu yang tak diundang itu buru-buru ia bangun berdiri sambil menjura. Kalian bertiga hendak mencari siapa tanyanya. Paras muka si perempuan berbaju putih itu sangat dingin dan kaku sepasang matanya yang tajam menyapu sekejap ke seluruh ruangan kemudian tanyanya dengan suara yang cukup ketus. Di antara kalian apakah ada seorang yang bernama si Raja Aherat berwajah dingin Hupak Leng? Ong Toa Kang bangun berdiri dan mengebrak meja dengan sangat keras sehingga cawan mangkuk berterbangan arak sayur berceceran. Dari mana datangnya seorang nenek liar perkataanmu sungguh tidak tahu diri apa kau kira nama Hupak Leng dapat kau sebut dengan senaknya teriaknya keras. Kedua orang lelaki kekar yang melindungi di sisi tubuh perempuan tersebut segera meloncat maju ke depan menghadang di depan tubuh perempuan berusia pertengahan tersebut. Seorang lelaki yang ada di sebelah kiri kelihatan berusia rasa lebih tuaan dengan wajah gusar sambil menuding ke arah Ong Toa Kang bentaknya keras. Kau manusia macam apa berani bicara tidak pakai aturan? Oh oh oh, kau tidak terima balas teriak Ong Toa Kang semakin murka agaknya kau ingin merasakan hajaran dari aku si Toa Ong HAA. Si peluru sakti tujuh bintang yang melihat situasi semakin tidak beres buru-buru ia bangun berdiri lalu meloncat ke hadapan antara Ong Toa Kang dengan kedua orang lelaki kasar itu. Saudara-saudara suka datang ke dalam perusahaan Chiat Seng Tiaw Kio kita hal ini berarti pula kalian sudah memandang wajah dari aku orang Sipeng. Sudah tentu aku orang akan menerima kalian sebagai teman katanya Lantang. Bila mana kalian pun ada perkataan yang hendak disampaikan katakanlah secara jelas kami tentu akan memberikan keadilan. Berbicara sampai disini ia merandek sejenak kemudian sambungnya kembali. Tetapi bila mana kalian ingin bergebrak di dalam perusahaan Chiat Seng Tiaw Kio kami bukannya aku orang Sipeng takut banyak urusan tetapi aku hendak menjelaskan terlebih dulu kepada kalian. Ketika itu Ho Pak Leng pun sudah bangun berdiri meninggalkan tempat duduknya. Perkataan dari Peng Piaw Kio sedikit pun tidak salah harap kalian bertiga suka menjelaskan dulu maksud kedatangan kalian kemari katanya. Siapa kau tanya lelaki itu sambil memandang sekejap ke arah Ho Pak Leng. Chai He adalah pejabat Liu Klim Beng Kio yang baru orang-orang Kang Ou menyebut deriku sebagai si Raja Aherat berwajah dingin Ho Pak Leng adanya entah apa maksud kedatangan kalian bertiga yang tergesa-gesa ini katanya sambil tersenyum. Aku tahu kalau kau akan berkata bahwa dirimu tidak kenal dengan diriku aku mau bertanya pada 20 hari yang lalu kau sudah membacok suamiku dan menghantam mati adikku apakah soal ini kau tidak suka mengakui? Ho Pak Leng yang mendengar perkataan tersebut dalam hati merasa sangat terperanjat sekali. Bagaimana Mungkia bisa terjadi kapan aku? Ho Pak Lengka sungguh kejam. Belum habis perkataannya diucapkan perempuan itu sudah berkelebat ke depan. Tampaklah bayangan putih berkelebatan tahu ia sudah maju mendekati tubuh lelaki bercambang itu. Ho Pak Leng yang melihat dia adalah seorang perempuan apalagi sedang memakai pakaian berkabung ia tidak ingin banyak beribut dengan dirinya. Buru-buru badannya bergeser satu tindak ke samping lalu mundur tiga depa ke belakang. Enso ini Chai Hai sama sekali tidak kenal katanya sambil memandang ke arah perempuan berbaju putih itu. Mengapa kau memaki aku dengan sembarangan? Hehehe, hehehe, bajingan yang berhati licik teriak perempuan berusia pertengahan itu. Sambil tertawa dingin tiada hasilnya. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan perempuan berusia pertengahan itu sambil menggertak giginya kencang-kencang sudah memaki dengan penuh kebencian. Ho Pak Leng sebagai seorang lioklimbengcu seharusnya mempunyai semangat seorang lelaki sejati. Mengapa menghadapi urusan ini kah sudah berusaha lempar batu sembunyi tangan? Janganlah bersikap pengecut seru perempuan berusia pertengahan itu sambil tertawa sedih. Bukannya aku orang shihau sedang lempar batu sembunyi tangan tetapi terhadap urusan ini aku memang benar-benar tidak tahu mengapa kau orang begitu tega menuduh aku orang shihau yang melakukan pembunuhan terhadap suami serta adikmu. HMM apa kau kira aku bisa salah melihat terhadap senjata yang sering kau gunakan itu teriak perempuan berusia pertengahan tersebut dengan meti melotot. Ia merandek sejenak mendadak bentaknya. Ini hari aku akan menuntut keadilan darimu. Ong Toa Kang yang melihat Ho Pak Leng sama sekali tidak dibuat gelusar oleh kejadian itu bahkan dengan ramah tamah dan sikap yang sangat halus menjawab setiap pertanyaan dari perempuan tersebut. Melihat pula nada ucapannya sangat sombong dalam hati merasa agak gusar. Nenek busuk yang terkutuk tak tertahan lagi teriaknya. Kau orang benar-benar bicara sembarangan, suami serta adikmu entah karena urusan sudah menemui ajalnya sekarang kau malah tumplakan seluruh dosanya ke atas tubuh bengcuk kami. HMM. Bila mana kalian tidak pergi juga, hehehe, hehehe jangan. Salahkan aku si eloong akan menguber hawa amarah dan menghajar badanmu. Kau jangan cemas dan beribut dahulu seruhu Toa Kang ke samping. Asalkan kita orang tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang salah pada suatu hari peristiwa ini bakal menjadi jelas dengan sendirinya. Selesai berkata yang memakai baju putih itu sambungnya. Peristiwa ini adakah kau orang melihat dengan metu kepala sendiri? Perempuan perlahan-lahan menjeleng. Bukan. Kalau bukan melihat dengan kepala sendiri mengapa kau begitu ngotot menuduh aku ho pak lenglah yang melakukan. Di dalam peristiwa ini chaihe benar-benar tidak mengetahui jelas harap kalian jangan suka menuduh senaknya. Mendadak perempuan berbaju putih itu maju selangkah ke depan dan memandang ke arah kedua orang lelaki itu tajam-tajam. Waktu itu kalian hadir di tengah kalangan dan melihat dengan metu kepala sendiri peristiwa pembunuhan terhadap suami serta adikku. Coba kalian lihat benarkah orang ini. Lelaki yang ada di sebelah kiri dengan melototkan sepasang matanya lebar-lebar memandang wajah ho pak leng tajam-tajam lama sekali baru serunya. Benar dia sedikit pun tidak salah. Air muka perempuan berbaju putih itu segera berubah hebat di atas wajahnya yang cantik terlintaslah hawa membunuh yang sangat menyeramkan. Hehehe, hehehe, pada saat ini ada saksi yang melihat dengan metu kepala sendiri atas perbuatanmu yang melakukan pembunuhan kejam itu perkataan apa yang hendak kau ucapkan lagi untuk mungkir dari. Tanggung jawab ini serunya sambil tertawa dingin tiada hentinya hutang nyawa bayar nyawa hutang uang bayar uang. Seorang lelaki sejati seorang enghiong ho han setelah membunuh orang harus mengaku bila mana kau tidak suka mengaku maka kau orang bukan penolong enghiong ka seorang pengecut seorang gajingan. Belum sempat hu pak leng mengucapkan sesuatu yang si lelaki yang berada di sebelah kanan mendadak sambil menuding ke arah pedang serta tongkat besi yang digembol oleh hong toa kang teriaknya keras. Hu Jien Chung Chu kita binasa di bawah serangan pedang yang memakai jambul merah itu selamanya aku tidak akan melupakan terhadap tanda jambul merah tersebut. Tutup mulutmu mendadak kau pak leng membentak keras dengan dasyatnya. Suara bentakan tersebut mirip dengan suara gemuruh yang membelah bumi. Wajah serta perawakannya memang sangat angker dan menyeramkan ditambah lagi suara bentakannya sangat keras sehingga membuat ruangan serta atap bergetar sangat keras. Debu pada rontok berjatuhan ke atas tanah cambangnya berdiri laksana duri sepasang matanya melotot lebar-lebar dan memancarkan cahaya yang sangat tajam. Keadaannya benar-benar sangat menyeramkan sekali hal ini kontan saja membuat kedua orang lelaki yang baru saja berbicara itu jadi terperanjat dan berdiri termangu-mangu. Si perempuan cantik berbaju putih itu pun dibuat tertegun oleh suara gemboran yang sangat keras itu diam-diam pikirnya. Tidak aneh kalau orang ini bisa dipilih sebagai Liok Lim Beng Cu ternyata kegagahannya luar biasa sekali. Tak terasa lagi hatinya berdebar-debar sangat keras. Mendadak terdengar suara tangisan keras yang amat keras ramai sekali berkumandang memenuhi seluruh ruangan. Kiranya ada beberapa orang bocah yang dibuat terperanjat oleh suara bentakan keras dari hupak lengta di telinga mereka dibuat mendengung-dengung dan terasa sakit sekali sehingga untuk beberapa saat berada dalam keadaan termangu-mangu di sisi ibunya. Walaupun dalam hati merasa ketakutan tetapi mereka tidak berani menangis hingga mengeluarkan suara. Menanti setelah seperminum teh lamanya ketika salah satu bocah itu mulai menangis maka begitu suara tangisan ini begitu berkumandang keluar bocah-bocah lem pun pada menangis sehingga suasana dengan cepat jadi ramai dengan tangisan bocah. Si peluru sakti tujuh bintang pengcing yang melihat kejadian ini segera mengerutkan dahinya. Para hujin sekalian harap kalian suka memberi muka kepada aku orang sipeng agar supaya bocah-bocah itu coba dihentikan suara tangisnya ujarnya sambil menjura. Ketika itu perempuan cantik berbaju putih itu sudah pulih kembali seperti keadaan semula. Hupak lengtegurnya dingin. Walaupun aku tidak melihat dengan metu kepala sendiri suamiku serta adikku kau orang yang bunuh tetapi setelah diadakan penyelidikan kecuali kau di dalam dunia kangow pada saat ini ada siapa orang lagi yang menggunakan pedang serta tongkat sebagai senjata. Hehehe, hehehe, mendadak Yeui Hok menimbrung dari samping. Walaupun di dalam dunia kangow belum pernah kedengaran orang mengatakan ada orang kedua yang menggunakan pedang serta tongkat sebagai senjatanya apakah tidak mungkin ada orang lain yang sengaja menyaru seperti Bengcu kami dan menggunakan pedang serta tongkat pula sebagai senjatanya untuk mencelakai Bengcu. Agaknya Ong Toa Kang pun dapat melihat keadaan yang kurang beres di sekitar sana dalam hati ia mulai merasa paham bila kematian dari suami serta adik perempuan ini sama sekali bukan perbuatan dari Bengcu-nya. Tetapi dengan sifatnya yang jujur tapi rada bebal tidak terpikirkan olehnya mengapa orang-orang itu pada menuduh Bengcu-nya adalah seorang pembunuh dari rangkaian peristiwa tersebut. Menanti Yeui Hok habis mengucapkan perkataan tadi hatinya menjadi tersadar kembali. Perkataan dari Yeuheng sedikit pun tidak salah sambungnya dengan suara keras. Entah bajingan cucu kura-kura dari mana telah menyaru seperti Bengcu kami dan membunuh orang di mana-mana untuk mendatangkan banyak kerepotan buat kita orang. HMM di kemudian hari bila mana aku si Elo Ong berhasil menemui dirinya pasti akan kuhajar hancur batok kepalanya supaya jadi gepeng. Orang ini rada bebal jujur dan sederhana sama sekali tidak pernah menggunakan otaknya cukup berpikir apa yang dirasakan di dalam hatinya terasa sulit untuk ditahan lebih lama lagi karena itu begitu ia ingin memaki lantas saja kata-kata yang kasar meluncur keluar dari mulutnya. Hal ini kontan saja membuat beberapa orang perempuan muda yang hadir di dalam ruangan tersebut buru-buru melengos ke samping dan menutupi telinganya sendiri. Terlihatlah si perempuan cantik berbaju putih termenung beberapa saat lamanya kemudian sambil memandang tajam diri Ho Pak Leng katanya dingin. Sebelum berhasil menangkap orang yang sudah menyaru seperti dirimu peristiwa ini tak akanku sudahi dengan demikian saja. Mendadak Ho Pak Leng mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha nama Liok Lim Beng Cu ada siapa yang tahu artinya kalau dia adalah pentolan dari seluruh perampok pencuri pembegal bangsat dan bajingan yang ada di kolong langit apa artinya bila mana cuma membunuh beberapa orang saja? Ia merandek sejenak kemudian ujarnya kembali. Membunuh orang adalah suatu peristiwa yang sangat kecil tetapi meminjam namaku untuk melakukan kejahatan adalah suatu peristiwa yang sangat besar sekalipun hujian tidak ingin melakukan pengusutan lebih lanjut. Chai He pun harus melakukan penyelidikan sebelum peristiwa ini dibikin jelas aku tidak ingin bergebrak melawan siapapun aku rasa orang yang hadir di dalam ruangan pada ini hari kebanyakan punya urusan. Dan dengan diriku aku minta saudara-saudara sekalian untuk sementara waktu boleh catatkan hutang berdarah ini di atas rekening dari aku orang Si Ho Pak Leng tidak berhasil menyelidiki jelas siapakah orang yang sudah menggunakan namaku untuk melakukan kejahatan. Maka aku akan menyerahkan diriku sendiri dan terserah kalian hendak menggulkan care apa untuk turun tangan menghukum diriku. Berbicara sampai di sini mendadak ia menutup mulutnya dan mengalihkan sinar matanya ke atas wajah si peluru sakti tujuh bintang. Dalam satu peristiwa tidak ingin merepotkan dua orang majikan harap pengheng suka mencatatkan nama serta alamat orang-orang yang sudah kena dicelakai ini lalu serahkan kepada Siaw Teh untuk diperiksa tiga bulan kemudian pada saat pembayaran terhadap hutang berdarah ini aku pun bisa menggunakan nama-nama tersebut sebagai keterangan maaf Siaw Teh tak dapat berdiam lebih lama lagi di sini. Selesai berkata dengan langkah lebar ia lantas menerjang keluar dari dalam ruangan tersebut. Mendadak perempuan cantik berbaju putih itu melintangkan badannya menghadang jalan pergi dari. Hu Pak Leng! HMM apa kau kira hanya cukup dengan beberapa patah perkataanmu yang tiada buktinya ini lalu aku suka melepaskan kalian pergi dari sini. Aku sudah menyelesaikan persoalan ini mengapa aku orang tidak boleh pergi teriak Hu Pak Leng dengan amat gusar. Bila mana kau pergi dari sini dan sampai waktunya tidak datang untuk menepati janji lalu kalian suruh aku pergi kemana di ujung langit ini untuk mencari dirimu seru perempuan cantik berbaju putih itu dengan nada dingin. Walaupun Hu Pak Leng dibuat gusar sehingga seluruh tubuhnya gemetar keras oleh karena perkataan itu tetapi disebabkan pihak lawan adalah seorang perempuan ia merasa tidak enak untuk mengumbar hawa amarahnya sehingga memalukan kedudukannya sendiri. Setelah berpikir sejenak akhirnya dengan paksa menahan rasa gemas serta jengkel di dalam hatinya ia berkata Selamanya aku orang shihu tidak pernah mengingkari janji bila mana Hu Jien suka mempercayai perkataan Chai Hai lalu kasuruh aku berbuat apa lagi. Mendadak perempuan cantik berbaju putih itu menutulkan sepasang kakinya ke atas tanah tahu-tahu tubuhnya sudah mengundurkan diri sejauh lima depan membuka satu jalan buat Hu Pak Leng sekalian. Suamiku serta saudaraku walaupun tidak dapat dikatakan merupakan seorang jagoan yang sulit untuk dicarikan tandingan tetapi orang bisa tidak mungkin bisa melukai dirinya. Setelah berguma mendadak ia putar badan menggapai ke arah kedua orang lelaki yang mengiringinya tadi lalu berlalu dari sana. Hu Pak Leng yang mendengar perkataannya belum selesai diucapkan mendadak perempuan itu sudah putar badan berlalu untuk beberapa saat ia hanya dibuat kebingungan dan tak memahami maksud dari perkataannya itu tak terasa lagi alisnya dikerutkan rapat-rapat. Chai He mengharapkan Peng Heng suka membuang sedikit waktu aku akan menunggu jawaban dari saudara di dalam rumah penginapan Semtai katanya kemudian sambil menjurak ke arah Peng Ching. Saudara sebagai seorang Liok Lim Beng Cu ternyata dapat bersikap begitu menghormat terhadap orang lain. Hal ini benar-benar berada di luar dugaan aku orang si peng persoalan yang sudah diucapkan sudah tentu akan kami lakukan malam ini juga besok pagi-pagi barang tersebut pasti akan tiba di tangan kalian. Saat ini hatiku sangat cemas dan tiada waktu lagi untuk berdiam lebih lama di sini dalam hati kepingin sekali aku orang buru-buru meninggalkan tempat ini bila mana bisa sebelum tengah malam nanti benda tersebut dapat dikirim ke sana. Peng Ching termenung sejenak akhirnya dia mengangguk. Baiklah sebelum kentongan kedua nanti malam aku tentu akan mengirim daftar tersebut ke tempat kediaman Beng Cu katanya. Kalau begitu merepotkan kalian harus bekerja keras kami menanti jawaban. Hu Pak Leng segera menjurah kemudian putar badan dan berlalu dari dalam ruangan tersebut. Lau San Sam Hiong serta Ye Ui Hok dengan cepat mengiringi dan melindungi dari belakangnya berjalan keluar dari Chiet Seng Piao Kiok dan langsung kembali ke rumah penginapan Sam Tai. Pikir Hu Pak Leng pada saat ini sangat bingung sekali langkah kakinya sangat cepat hanya di dalam sekejap mati mereka sudah tiba di depan rumah penginapan itu. Baru saja beberapa orang itu mengambil tempat duduk mendadak terlihatlah seorang pelayan dengan membawa sebuah sampul putih sudah berjalan masuk. Surat ini ditujukan buat Huto Aya dan si pengirir surat itu mengatakan bahwa surat ini harus dibuka sendiri oleh Huto Aya katanya. Dengan amat hormatnya ia lantas mengangsurkan surat tersebut ke depan. Hu Pak Leng lantas menerima angsuran surat itu dan dibaca tulisan di atas sampul tersebut. Terlihat di atas sampul putih itu bertuliskan kata-kata. Terima kasih telah menonton!